Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik semua Gimana kabarnya? Ibu harap semoga semuanya dalam keadaan yang sehat Kemudian bahagia Dan tetap fokus, tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini Oke, sebelum mulai Ibu harap kita bersama-sama terlebih dahulu Membaca doa Mau belajar bersama-sama Ya, berdoa mulai Ya, cukup Oke, langsung saja siang hari ini kita akan membahas mengenai kebijakan obat nasional Dan juga kebijakan obat tradisional nasional Ibu harap kalian sudah baca slide yang sudah ibu kirimkan pagi tadi Di Google Drive Classroom Dan di sini mungkin ibu akan memberikan arahan atau memberikan informasi secara garis besarnya ya Kemudian ibu juga akan memberikan contoh-contohnya Apa itu kebijakan obat nasional dan apa itu kebijakan obat tradisional nasional Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya yaitu kebijakan obat nasional Nah, kebijakan obat nasional ini kenapa sih harus dibuat gitu Nah, ini digunakan sebagai landasan dan perdoman dalam pembangunan obat yang mencakup tujuan landasan kebijakan, strategi dan langkah-langkah kebijakan Nah, ini kenapa pemerintah itu perlu melakukan kebijakan ya Karena agar pabrik-pabrik nasional yang ada di Indonesia ini Mereka dalam pembuatannya, dalam distribusinya, kemudian dalam pemasarannya, dalam penggunaannya di masyarakat Itu memenuhi standar kebijakan yang terstandar baik dari pemerintah Nah, sebelumnya kebijakan obat nasional itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1983 Namun, setelah itu kebijakan obat nasional itu direvisi Karena adanya perubahan dalam skala global, nasional dan juga lokal Oke, untuk contohnya nanti perubahannya apa saja kita bisa lihat di slide selanjutnya Oke, ada pun landasan kebijakan obat nasional itu didasarkan pada ini Undang-undang nomor 2392 tentang kesehatan Itu yang diganti menjadi Undang-undang kesehatan tahun 2009 Selain itu juga awalnya dia sistem kesehatan nasional tahun 2004 Yang diganti menjadi SKN tahun 2009 Nah, setelahnya itu diganti menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan tahun 2005 sampai 2025 Nah, yang sampai saat ini kemudian berganti menjadi Kep Menkes nomor 189 Menkes SK 3 tahun 2006 Itu tentang kebijakan obat nasional Oke, kemudian tujuan kebijakan obat nasional itu apa sih? Nah, itu tujuan pertama itu adalah diharapkan kebijakan ini bisa menjamin ketersediaan dan pemerataan terutama obat esensial Jadi, misalnya saja contohnya adalah kebijakan itu diadakan agar misalnya obat parasetamol generik itu Itu yang di pusat, yang didistribusikan di pusat, misalnya di Jakarta Itu nanti harapannya yang didistribusikan jumlahnya sama ke daerah-daerah yang lebih terpencil Misalnya di daerah Kalimantan, kemudian Sulawesi, di kota-kota kecil Nah, itu diharapkan adanya pemerataan, keterjangkauan obat, terutama obat esensial Jadi, untuk menjaga agar pasokan obat yang ada di Jakarta, di pusat, itu sama dengan pasokan obat yang ada di wilayah-wilayah terpencil Sehingga semua rakyat baik yang ada di kota besar dan kota kecil itu mereka juga mendapatkan obat yang sama Jadi, biar tidak ada istilah kekurangan obat di daerah-daerah yang lebih kecil dibandingkan pusat Nah, itu contoh satunya Kemudian, selain itu juga tujuan kebijakan obat nasional ini diadakan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang salah dan juga penyalahgunaan obat Jadi, kebijakan obat nasional itu tidak cuma pembuatan atau industri obatnya saja yang diatur Tapi juga informasi yang sampai ke masyarakat mengenai penggunaan obat Masyarakat semua ini itu kalau bisa mendapatkan informasi yang akurat, informasi yang tepat dalam penggunaan obatnya Nah, itu salah satu tujuan dibuatnya kebijakan obat nasional ini Selain itu juga harapannya dengan adanya kebijakan, pemerintah itu bisa menjamin keamanan, kasiat, dan mutu semua obat yang beredar serta penggunaan obat yang rasional Nah, di sini pemerintah melalui badan POM, pengamanan dan pengawasan obat nasional Itu dia yang menjamin adanya keamanan, kasiat, dan mutu semua obat yang beredar Itu POM ya, BPOM itu salah satu dari alat yang digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan obat nasional Oke, lanjut Untuk strategi untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat nasional Itu maka kita perlu sistem pembiayaan obat berkelanjutan baik sektor publik maupun sektor swasta Kemudian selain itu juga strateginya agar rata misalnya distribusi paracetamol dari Jakarta ke Jakarta ke Sulawesi, ke Jeneponto misalnya Daerah yang cukup terpencil, itu agar rasionalisasi harga obat dan pemanfaatan obat generik Kemudian juga strateginya itu penerapan sistem pengadaan dalam jumlah besar atau pengadaan bersama di sektor publik Dan juga penyiapan peraturan yang tepat untuk menjamin ketersediaan dan juga keterjangkauan obat Nah, untuk selanjutnya strateginya, strategi untuk menjamin pemerataan itu Maka pemerintah itu melakukan penilaian keamanan, kasiat, dan mutu melalui proses pendaftaran Jadi disini kalau misalnya ada industri besar farmasi misalnya kimia farma atau deksamedica atau faros, papros Itu akan meng-create atau akan memproduksi suatu obat Itu maka sebelum didistribusikan ke masyarakat itu harus lolos dulu uji penilaian keamanan, kasiat, dan mutu Nah, untuk bisa lolos ya Secara pertama dia harus mendaftarkan obat jenis barunya terlebih dahulu Dan disini yang berperan lagi-lagi pemerintah melalui alatnya yaitu adalah Bepom ya Jadi Bepom itu badan yang bertugas untuk menilai keamanan, kasiat, dan mutu dari obat Selain itu juga Menteri Kesehatan, jadi pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Itu juga melakukan pengawasan impor, ekspor, produksi, distribusi, dan juga pelayanan obatnya Selain itu juga strategi dari pemerintah Itu untuk menjamin keamanan dan kasiat mutu obat yang beredar Itu dengan menerapkan dasar hukum dan penegakan hukum secara konsisten Dengan efek jerai yang tinggi untuk setiap pelanggaran Jadi kalau misalnya nanti ada industri farmasi Yang mereka misalnya sebelum mendaftarkan obatnya ke bagian Bepom Itu mereka memalsukan data obatnya Misalnya data obatnya kurvanya dibuat baik Misalnya uji bioavalibilitasnya dibuat baik Padahal pada kenyataannya tidak Nah itu nantinya kalau misalnya ketahuan Maka akan dilakukan implementasi legal formal Atau penegakan hukum dengan efek jerai Nah itu salah satunya kenapa kebijakan obat nasional ini harus disusun Itu salah satunya adalah untuk menghindari praktek-praktek Dari industri farmasi maupun industri obat tradisional itu Untuk melakukan penyalahgunaan Oke next Nah selain itu strategi lainnya Itu adalah menyempurnakan standar sarana produksi Dan pemberdayaan masyarakat Melalui penyebaran informasi yang terpercaya Selain itu juga pemerintah itu juga melakukan penyempurnaan Dan pengembangan berbagai standar dan perdoman obat nasional Jadi kita ada yang namanya DOEM Yaitu daftar obat esensial nasional Dimana disitu ada daftar-daftar Jadi pemerintah itu melakukan standarisasi Mana saja yang termasuk dalam daftar obat esensial nasional Nah diharapkan nantinya DOEM ini Menjadi standar atau patokan dari beberapa industri farmasi maupun rumah sakit Untuk mencantumkan atau menggunakan atau meresepkan obatnya itu Sesuai dengan DOEM Nah itu juga hasil dari KONAS ini Jadi DOEM itu adalah perwujudan atau implementasi dari kebijakan obat nasional ini Oke selanjutnya Nah seperti yang sudah ibu terangkan sebelumnya Strateginya untuk menjamin penggunaan obat yang rasional di masyarakat Itu adalah pengerapan penggunakan DOEM Atau daftar obat esensial nasional Dalam setiap upaya pelayanan kesehatan Jadi disini maksudnya Nantinya dokter-dokter atau apoteker yang bekerja di rumah sakit maupun puskesmas Dalam meresepkan obat ke pasien Itu diharapkan mereka resepnya itu Obat-obat yang ada di dalam resep itu Sesuai dengan DOEM Sehingga apa di DOEM itu sudah diatur obat-obat mana yang sudah lolos uji dan keamanan Kemudian lolos uji availability juga Kemudian lolos obat-obat yang termasuk rasional Nah disitu daftar yang bisa digunakan untuk meresepkan obat ke pasien Sehingga penggunaan obat itu bisa rasional Selain itu di DOEM itu juga ada aturan pakai yang sesuai umur Kemudian sesuai berat badan Dan sesuai dengan kondisi pasien Tepat obat, tepat indikasi Dan tepat efek samping Dan tepat penggunaan Oke selain itu juga strategi pemerintah untuk menjamin penggunaan obat yang rasional itu Melalui penerapan pendekatan farmakoekonomi Melalui analisis biaya efektif Nah jadi Jadi diharapkan dengan adanya farmakoekonomi ini Kita atau pemerintah itu bisa Menggunakan pendekatan ekonomi Jadi implementasinya adalah Pemerintah itu melakukan penelitian Mana obat-obat yang dia itu di masyarakat Dia mempunyai efektifitas yang bagus Tapi sekaligus mempunyai biaya produksi ekonomis yang murah Atau biaya penjualan yang murah Tapi efektif Nah itu gunanya farmakoekonomi Nah obat-obat yang sudah lulus Farmakoekonomi itu tadi Yaitu obat-obat yang dia penggunaannya rasional Kemudian efeknya ke pasien bagus Dan mempunyai biaya produksi dan biaya penjualan yang murah Nah itu akan dimasukkan ke daftar obat esensial nasional Oke selain itu juga strategi lain Itu adalah melalui penerapan pelayanan kefarmasian yang baik Nah misalnya adalah Pemerintah itu juga menyusun standar pelayanan kefarmasian Dimana disitu isinya adalah Tata laksana pengobatan yang baik Sesuai dengan algoritma guideline-guideline internasional Yang sudah dimodifikasi sesuai dengan variabilitas pasien yang ada di Indonesia Nah itu salah satu strategi dari pemerintah Dari Kemenkes ya terutama Ini strategi untuk menjadikan penggunaan obat yang rasional Itu adalah wilayahnya Bepom dan juga Kemenkes Oke lanjut Ada pun sasaran konas itu adalah masyarakat Berutama masyarakat miskin yang dapat memperoleh obat esensial setiap saat diperlukan Nah itulah kenapa kok Perlu adanya konas ini kebijakan obat nasional Ya agar obat-obat esensial Dimana obat esensial itu adalah obat yang murah Biaya produksinya Kemudian biaya penjualannya juga murah Nah itu bisa sampai ke masyarakat-masyarakat yang memerlukan Biasanya untuk masyarakat menengah ke bawah Selain itu juga adanya ketersediaan dan pemerataan obat Kemudian keterjangkauan dan juga seleksi obat esensial Oke lanjut Nah sasaran konas yang lain itu adalah Agar Adanya Agar obat yang beredar itu memenuhi syarat keamanan Kasiat dan juga mutu Selain itu juga Agar masyarakat itu terhindar dari penggunaan yang salah Dan juga penyalahgunaan obat Nah itu sasaran Termasuk salah satu sasaran konasnya ya Kemudian selain itu Sasaran yang memang mau diemphasis Mau ditekankan itu adalah di bidang penelitian dan pengembangan Nah harapannya Pemerintah itu juga bisa meningkatkan penelitian di bidang obat Sehingga bisa menciptakan suatu standar obat yang aman Murah dan juga ekonomis serta efektif Itu untuk menunjang penerapan dari kebijakan obat nasional itu tadi Dan juga pembuatan DOEN atau daftar obat esensial nasional Jadi intinya DOEN daftar obat esensial nasional itu adalah Daftar obat yang memang wajib digunakan oleh semua pelayan-pelayan kesehatan di Indonesia Agar obat tersebut itu bisa Baik bisa apa ya Bisa digunakan secara tepat Dan juga bisa mencapai semua sasaran lini masyarakat di berbagai tempat Di berbagai lapisan masyarakat Atau lapisan ekonomi Ya lanjut Ya ini sudah ya Sudah ibu terangkan tadi Kemudian Nah Selain itu Selain konas Kita itu juga akan mempelajari mengenai kebijakan obat tradisional nasional Nah kalau tadi konas itu kebijakan obat nasional Kalau kotranas itu adalah kebijakan obat tradisional nasional Nah kalau ini perundang-undangannya itu didasarkan dari keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 381 dengan SK Keputusan nomor 3 tahun 2007 Nah disini biasanya kotranas itu misalnya seperti fitofarmaka Kemudian kalau kalian itu mengenal yang namanya misalnya minyak but-but Kemudian meniran, stimuno Nah itu dia untuk bisa beredar Maka dia harus memenuhi kotranas ini Kebijakan obat tradisional nasional ini Ini biasanya adalah jamu-jamu ya Misalnya air mancur, tolak angin Kemudian berbagai produk dari sini sudah muncul Nah itu mereka untuk bisa menjual produknya ke masyarakat Harus memenuhi kebijakan obat tradisional nasional terlebih dahulu Oke Nah ini pokok-pokok yang akan kita bahas Dari kotranas Kita akan membahas latar belakangnya Ya intinya kotranas ini Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Dia dari peraturan-peraturan terdahulu Yang direvisi kemudian menjadi Kep Menkes 381 SK3 2007 ini ya Ya nanti kalian bisa melihat sendiri atau googling sendiri Apa sih isinya Kep Menkes 381 Menkes SK3 tahun 2007 ini Oke ada pun tujuan kotranas itu kurang lebihnya sama dengan yang tujuan obat esensial tadi ya Yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya alam Jadi Indonesia ini kan kaya dengan berbagai macam tumbuhan dan Tumbuhan dan empon-empon gitu ya istilahnya Yang diakini tuh dia bisa memberikan kasihat yang baik gitu Apabila dia diformulasikan dalam suatu sediaan farmasi Nah itu diharapkan pemerintah itu bisa mendorong pemanfaatan sumber daya alam Dan ramuan tradisional untuk digunakan sebagai obat tradisional dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan Nah jadi jamu itu sebenarnya terdiri dari berbagai macam variasi sumber daya alam yang ada di Indonesia Jadi tumbuh-tumbuhan yang kaya akan kasihat Nah itu dia digunakan sebagai obat tradisional gitu untuk meningkatkan upaya Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Oke tujuan kotranas selanjutnya itu adalah Dia supaya bisa menjamin pengelolaan potensi alam Indonesia Dan juga harapannya itu bisa menjamin mutu dan kasihat dari obat tradisional yang beredar Kemudian diharapkan obat tradisional yang beredar itu juga lulus uji secara ilmiah Dan dia lulus uji bioavailability dan juga lulus uji klinis juga Jadi standarnya sama seperti ketika membuat, memproduksi dan menguji obat esensial Tapi ini bedanya isinya adalah bahan alam yang ada di Indonesia Nah selain itu juga tujuan kotranas menjadikan obat tradisional itu sebagai komoditi unggul Yang memberikan manfaat Yaitu diharapkan juga meningkatkan ekonomi masyarakat yang memproduksi obat tradisional Kemudian membuka peluang kesempatan kerja Sehingga masyarakat-masyarakat menengah ke bawah itu juga bisa menikmati manfaatnya Yaitu bisa bekerja di industri-industri obat tradisional Nah diharapkan nantinya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia Ada pun ruang lingkup kotranas itu adalah untuk membangun kesehatan dan juga ekonomi Di mana nanti tujuannya bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas Nah obat tradisional pada kotranas itu meliputi apa saja Kalau tadi obat esensial itu meliputi bahan-bahan kimia ya biasanya Tapi kalau pada obat tradisional itu dia zat aktif utamanya itu diekstrak dari tumbuhan hewan mineral termasuk biota laut atau sediaan galenik Nah ini kalian sudah belajar di farmasetika kemarin ya Nah itu yang telah digunakan secara turun-temurun Tapi juga lolos uji praklinik atau klinik seperti obat herbal terstandar dan vitofarmaka Jadi meskipun obat tradisional itu diekstrak dari bahan alam Nah untuk bisa beredar atau dirasakan oleh masyarakat itu Maka dia harus lulus uji praklinik dan klinik terlebih dahulu Nah aturannya itu diatur di kotranas ini Di kebijakan obat tradisional nasional Nah ini kotranas Nah kotranas itu apa? Kotranas itu adalah kebijakan tentang obat tradisionalnya Dimana kotranas ini mengatur kebijakan dari hulu ke hilir Jadi dia itu meliputi Jadi kotranas itu adalah kebijakan untuk mengatur Produk obat tradisional itu dimulai dari konservasi sumber daya obatnya Atau konservasi tumbuhannya Atau sediaan galeniknya Sampai ke penelitiannya Sampai ke beredarnya ke masyarakat Dan juga sampai ke pengawasan Pengawasan penggunaan obatnya Dan juga pengawasan distribusi obatnya Jadi dari hulu ke hilir dari pertama kali obat diproduksi Sampai obat itu beredar di masyarakat Dan sampai digunakan ke masyarakat Nah obat esensial maupun obat tradisional Yang sudah sampai ke masyarakat dan digunakan Itu namanya adalah uji klinik kelima Sehingga nanti kalau masyarakat ada yang mengalami efek samping Atau mengalami adverse obat Yang atau efek samping obat yang tidak diharapkan Yang tidak dikehendaki itu Maka dia akan dilaporkan ke kemenkes atau ke Bepom Nah nantinya Bepom itu akan menindaklanjuti Akan melakukan uji Bahwa obat ini aman atau tidak ketika digunakan ke masyarakat Nah nanti kalau misalnya obatnya bermasalah Nah nanti Bepom dan kemenkes itu berhak untuk menarik kembali Obat tradisional tersebut Nah itu gunanya kotranas atau kebijakan obat nasional Itu seperti itu ya Oke ini latar belakangnya Kemudian landasan kebijakan Atau penjabaran prinsip SKN Itu adalah sebagai berikut Nah sumber daya alam Indonesia itu harus dimanfaatkan secara optimal Sehingga perlu peningkatan pemanfaatan sumber daya alam obat tradisional Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan ekonomi Nah adapun strateginya adalah Ini salah satunya adalah Menjamin obat tradisional yang aman, bermutu dan juga bermanfaat Nah selain itu juga strateginya adalah Mendorong pemanfaatan sumber daya alam Indonesia Untuk digunakan sebagai obat tradisional Demi meningkatkan pelayanan kesehatan dan ekonomi Selain itu juga strategi pemerintah Itu mendorong perkembangan dunia usaha Di bidang obat tradisional Agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri Dan juga apabila obat tradisional tersebut diekspor ke negara lain Obat tradisional tersebut juga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di negara lain tersebut Oleh karenanya Ya ini perlu adanya kotranas untuk menjamin mutu produk obat tradisionalnya Sehingga obat tradisional itu bagaimana caranya ketika nanti dijual atau diekspor ke negara tetangga Atau ketika didistribusikan ke masyarakat Indonesia sendiri itu Terstandar dengan baik dan sesuai dengan Ada pun pokok-pokok dan langkah kebijakannya itu Yang pertama adalah budidaya dan konservasi sumber daya obat tradisionalnya Nah disitu langkah kebijakannya itu Misalnya tahapan-tahapan konservasi sumber daya obat tradisionalnya Seperti apa sudah baik atau belum Kemudian Langkah kebijakan selanjutnya adalah Keamanan dan kasihat obat tradisionalnya Nah sampai ke pemantauan dan evaluasi ya Nah nanti untuk lebih jelasnya teknisnya Bisa dilihat di slide selanjutnya Nah untuk budidaya dan konservasi sumber daya obat tradisional Itu langkah kebijakannya itu adalah Peningkatan pengembangan lintas program Untuk penetapan komoditas dan pengembangan tumbuhan obat unggulan Nah jadi Gimana caranya Langkah kebijakan pemerintah itu Adalah dengan Ini Bagaimana menciptakan suatu komoditas tumbuhan obat itu yang unggul Kemudian yang dia itu Pegus produksinya Dan selain itu juga Mempunyai Kasiat Yang sudah teruji Nah itu adalah Langkah pertama dari pemerintah Selain itu juga Agar bisa menciptakan suatu produk tumbuhan obat yang unggul Kemudian yang berkasiat sebagai obat Maka Selain itu juga dilakukan peningkatan sumber daya manajemen Dilakukan peningkatan skill dari sumber daya manusianya Yaitu dengan memberikan pendidikan dan juga pelatihan Supaya SDM yang memproduksi obat tradisional itu Bisa kompeten dalam Memproses bahan alam tersebut Untuk menjadi obat tradisional yang terstandar Oke Untuk langkah kebijakan selanjutnya Kalian juga bisa membaca Ini bisa dibaca sendiri ya Apa saja poin-poinnya Kemudian untuk keamanan dan kasiat obat tradisional Selain itu juga Code Ranas ini Dia bertujuan untuk menjamin keamanan dan juga kasiat obat tradisionalnya Ada pun langkah kebijakan dari pemerintah itu adalah Melakukan pengembangan Inventarisasi data uji praklinik Jadi intinya adalah Code Ranas ini atau kebijakan ini diharapkan Bisa menciptakan suatu peraturan yang terstandar Dalam melakukan penelitian dan juga pengembangan obat tradisional Jadi disini obat tradisional harus memenuhi uji praklinik dan juga uji klinik terlebih dahulu Supaya bisa diproduksi secara massal Oke selain itu Ya Saksaran kebijakan obat tradisional itu diharapkan bisa menjamin mutu obat tradisional Ada pun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin mutu obat tradisional Adalah ya itu tadi Langkah kebijakannya yaitu menyusun spesifikasi standar sediaan galenik Kemudian menyusun spesifikasi tumbuhan obatnya Jadi tumbuhan obat yang berkualitas itu spesifikasinya seperti apa Nah itu juga diatur di Code Ranas Selain itu juga menyusun farmakope obat tradisional Indonesia Nah itu adalah salah satu langkah kebijakan pemerintah untuk menjamin mutu obat tradisionalnya Untuk aksesibilitas ya diharapkan nantinya dengan Code Ranas itu Masyarakat itu dapat membeli obat tradisionalnya dengan harga yang terjangkau Sehingga agar tercapai tujuan supaya obat tradisional itu murah Kemudian masyarakat juga bisa membeli dan merasakan manfaatnya Maka pemerintah itu melakukan apa Nah itu kebijakannya pengembangan industri obat tradisional dalam negeri Kemudian selain itu langkah kebijakannya adalah Yaitu melakukan pengembangan penelitian dan pelestarian ramuan tradisional yang terbukti berkasiat Kemudian juga mementau tanaman obat keluarga itu dalam upaya pencegahan penyakit yang sederhana saja Kemudian mendorong keluarga-keluarga di Indonesia itu untuk menanam toga ya Tanaman obat keluarga yang di mana diharapkan misalnya toga ini misalnya jahe, kunir, kunyit Itu yang diharapkan bisa murah, meriah dan terjangkau untuk semua keluarga dan bisa diolah sendiri Nah itu tujuan dari kotranas ya Kemudian penggunaan yang tepat Jadi kotranas itu diharapkan juga Dia mengatur penggunaan obat itu secara tepat Baik itu tepat jenis, tepat sediaan, tepat dosis dan juga tepat indikasi serta komposisi yang tepat Nah untuk mencapai tujuan supaya obatnya itu tepat digunakan Maka langkah kebijakan pemerintah itu adalah menyusun, menyediakan informasi obat tradisional yang benar Dan juga melakukan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat Agar masyarakat itu tahu penggunaan obat tradisional yang tepat dan benar seperti apa Nah ada pun pengawasannya untuk kotranas ini Diharapkan dengan adanya kotranas itu masyarakat terlindungi dari obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan Jadi gunanya, jadi kotranas itu juga gunanya untuk melakukan pengawasan dalam pemakaian obat yang beredar luas di masyarakat Pemakaian obat tradisional yang beredar luas di masyarakat Nah supaya masyarakat itu tidak menggunakan obat tradisional yang salah Yang berbahaya Maka melalui kotranas pemerintah itu melakukan kebijakan Yaitu tadi, pelaksanaan perizinan dan sertifikasi sarana produksi Kemudian pengujian mutu obat tradisionalnya Dan juga melakukan apa? Evaluasi Evaluasi dalam pemasaran obat tradisionalnya Aman atau tidaknya Kalau ketahuan nanti obat tradisionalnya itu Tidak aman di masyarakat Maka tidak segan-segan pemerintah itu untuk menarik produk obat tradisional tersebut di masyarakat Kemudian langkah kebijakan pengawasannya Nah ini kalian bisa baca sendiri Pokoknya yang jelas Itu pemerintah itu misalnya Mengawasi untuk mencegah peredaran obat tradisional yang berbahan kimia dan juga selendupan Ini penting ya Karena selama ini itu banyak sekali Ya cukup ada beberapa industri Jamu Itu yang dia itu Memasukkan datanya Jadi dia sudah mendaftar ke Bepom Kemudian Dia itu menambahkan obat kimia Di dalam produknya Nah Ada beberapa industri jamu yang seperti itu Kemudian tidak ketahuan Ternyata sudah beredar di masyarakat Jamunya Kemudian masyarakat mengalami efek samping Nah ketika sudah seperti itu Maka tidak segan-segan Pemerintah itu untuk mengambil Kebijakan legal formalnya Yaitu memberikan efek jerah Atau bisa dituntut di pengadilan industri jamu tersebut Karena dia Apa Karena dia Ya itungannya dia menyelundupkan atau Melakukan pemalesuan data ya Terhadap Pemerintah ini Terhadap authority gitu Yang Meng-assessi atau meng-approve Obat itu untuk bisa diadarkan Oke selain itu juga ada penelitian dan juga pengembangan Nah kotranas ini Ya kotranas ini juga Salah satu bidangnya itu diharapkan untuk meningkatkan penelitian di bidang obat tradisional Sehingga dengan adanya penelitian obat yang baik Obat yang diproduksi itu juga akan baik Maka bisa menunjang penerapan kebijakan obat tradisional Nah untuk kebijakan penelitian dan pengembangan ini Seperti yang sudah ibu sampaikan tadi Yaitu Langkah pemerintah Adalah Melakukan pembinaan penyelenggaraan penelitian yang relevan Dan juga diperlukan dalam pengembangan obat tradisional Mulai dari teknologi konvensional sampai dengan teknologi terkini Selain itu juga Langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Itu Meregulasi pertukaran sumber daya alam obat tradisional Dan juga Memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan obat tradisional itu di tingkat nasional maupun regional Oke Penelitian dan pengembangan itu sudah Sudah ibu terangkan sebelumnya ya Jadi intinya Dengan adanya penelitian dan pengembangan yang baik Maka Produksi obatnya itu juga baik Dan juga obat yang berada di masyarakatnya itu juga baik Sehingga kotranas ini Ini juga Salah satu tujuannya itu adalah Ingin mengembangkan Penelitian dan juga pengembangan yang lebih Advanced lagi Yang lebih terstandar lagi Supaya tercipta obat tradisional yang Baik juga Yang berada di masyarakat Oke Kemudian untuk dokumentasi Selain itu juga Dokumentasi dan database Itu diharapkan agar obat tradisionalnya itu juga terdokumentasi dengan baik Maka pemerintah itu juga Menjamin Melalui kotranas itu menjamin Tersedianya database yang terkini dan lengkap Guna menunjang obat tradisional Itu salah satu langkah pemerintah itu adalah Dengan pembuatan bank data Yang mencakup seluruh aspek obat tradisional Indonesia Selain itu juga Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang meliputi berbagai jenis data Yang berkaitan dengan pengembangan obat tradisional Ya begitu ya Nah itu misalnya salah satu implementasi yang dilakukan Dan di lapangan itu adalah Pemerintah itu mencatat Laporan-laporan Yang dilaporkan oleh beberapa instansi rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya Laporan mengenai efek samping penggunaan obat tradisionalnya Nah dengan adanya laporan tersebut Kemudian didatabase-kan atau didokumentasikan Maka pemerintah bisa melakukan analisis data ilmiah Dan empiris mengenai kesehatan dan keamanan obat tradisionalnya Sehingga kalau ada obat tradisional yang terbukti tidak aman Maka pemerintah karena sudah mempunyai database yang baik Itu bisa menarik obat tersebut yang beredar di masyarakat yang berbahaya Oke selain itu juga Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Itu untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang menunjang Itu adalah peningkatan kerjasama nasional dan internasional untuk pengembangan SDM Kemudian pengintegrasian ke dalam kurikulum pendidikan berkelanjutan organisasi profesi yang terkait Nah itu misalnya adalah IAI Ataupun organisasi-organisasi profesi yang terkait Oke untuk pemantauan dan evaluasinya Itu sasarannya adalah menunjang penerapan kotranas itu melalui pembentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja Serta dampak kebijakannya Nah itu jadi pemantauan dan evaluasi dari kotranas itu Yaitu meliputi apa? Ini itu pemantauan kinerja dari badan yang memang mempunyai authority Untuk memberikan izin peredaran obat tradisional misalnya Selain itu juga pemerintah juga melalui Eh juga melakukan analisis dampak kebijakannya Jadi kebijakannya Jadi mereka itu mempunyai suatu badan yang menganalisis Apakah kebijakan yang disertakan di kotranas ini berguna atau tidak Baik atau tidak implementasinya Kemudian rasional atau tidak implementasinya Nah itu salah satu langkah yang digunakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi Nah langkah kebijakannya pemantauan evaluasinya itu dilakukan secara berkala Itu paling lama setiap 5 tahun Dan juga pelaksanaan dan indikator pemantauan mengikuti perdoman yang ditetapkan Dan dapat bekerja sama dengan pihak lain Nah dengan begitu Nah dengan melakukan evaluasi Baik itu evaluasi peredaran obatnya Produksi obatnya dan juga melakukan evaluasi kebijakan Nah nanti diharapkan bisa mencapai suatu Apa yang suatu sistem penggunaan obat tradisional yang baik Dari hulu ke hilir Oke untuk menutup kuliah pada hari ini adalah Intinya kotranas itu meliputi perdoman dan arah dalam bertindak dari berbagai pemangku kepentingan Di bidang obat tradisional nasional Selain itu juga kotranas itu intinya tentang pelaksanaan Itu memerlukan pengorganisasian, penggerakan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi Selain itu juga keberhasilan dari kotranas tersebut itu tergantung pada moral, etika, dedikasi, kompetensi, integritas, dan kerja keras Serta ketulusan segenap pemangku kepentingan di bidang obat tradisional Jadi sebenarnya untuk agar implementasi kotranas ini berlangsung atau berjalan dengan baik Maka perlu adanya itu tadi Integritas baik dari pemangku kebijakannya yaitu pemerintah Kemudian alat pemerintah yaitu Bepom, Kemenkes Kemudian juga selain itu juga industri farmasi ataupun industri jamu yang mendaftarkan Nah itu semuanya juga perlu berintegritas terhadap patuh pada perdoman kotranas Selain itu juga masyarakat yang menggunakan kemudian pelayan kesehatan, medical staff, dokter, perawat, dan juga terutama apotekar Itu juga diharapkan berintegritas dalam mengimplementasikan kotranas sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan standar pelayanan yang baik di segala lapisan masyarakat Baik itu masyarakat yang menengah ke bawah sampai masyarakat menengah ke atas Oke jadi sekian ya tentang kotranas berikut Mohon didengarkan baik-baik, difahami baik-baik Dan nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan Kita bisa diskusikan di jam perkuliahan jam 13.00 nanti Oke sekian dari Bu Astri Semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton